Hai Wono kerto takul pedih tuh mantep diindukan super ini yang bos muda yang sering menjuari kontes super ini jenisnya semental semental ini ini baru beran apa ya jadi 10 harian teman-teman ini dari bos muda dulu yang menjuari juara satu di ajang kontes bupati kap di Kanjiruan ini sudah umur berapa tahun mbak ini 19 bulan 19 bulan Masian dua tahun kurang berarti masih beranak berapa kali Pak satu kali ini Oh ini anak pertama Oh belum poil masih darah Pak ya bakalan ini anak pertamanya ini namanya bos muda ya bos muda satu masih menyusui ini ekselusi pilih langsung ke kandangnya bos muda kalau indukan darah Pak kalau mau nyari kisaran berapa Pak yang ini kalau yang bagus seperti ini yang 17-17 17-18 eh sudah super Pak ya 17-18 20 kalau udah amil kalau kalau masih darah sekitar 17-18 Pak ya Iya super dia ini contohnya Pak ya ini tuh hamil 7 bulan ini 7 bulan masih poil 1 pasang Pak lihatnya gimana Pak lihat ya giginya ini masih poil 1 ini teman-teman kalau ingin melihat teman-teman yang peternak pemula terlihat berarti satu pasang yang dua itu Pak ya yang dua itu teman-teman Oke terima kasih pak dan ini super Pak ini jenisnya limousin limousin teman-teman selain pedetan bakalan pejantan bapak di juga bisa ini payah melayani pemesanan indukan super cimental dan limousin seperti ini ini umur 7 bulan sudah bagus seperti ini ini dijual jual-jual ini kisaran berapa Pak nanti kalau dari subscriber ada yang 7 bulan ya nggak minta saya minta 25 bunting 7 bulan ya ini masih poil 1 payah mintanya berapa Pak 25 25 masih bisa Nego ya bisa Nego nanti bisa hubungin aja langsung komen di kolom komentar nanti nomornya saya share di deskripsi ini kalau teman-teman berminat ini super limousin super bunting 7 bulan Pak ya bunting 7 bulan ini berada di kandang bos muda bantur super teman-teman ini penampakan dari belakang ini yang dijual Pak boleh minta ini Pak indukan yang bagus sih Pak pemilihannya tadi kan kalau pejantan kan dari kaki ini kalau dari indukan Pak indukan yang bagus dari kapuran susu itu dari apa kapuran kapuran susunya put putingnya Pak ya pun kapurannya jembar pentingnya ada empat Oh ada empat berarti harus jembar besar kalau dari tanduk Pak nggak ngaruh ya nggak pengaruh Tanduk sama kepala juga oke itu ya Pak ya anak pera yang disana Oh ini ini bibitan pera ini dijual Pak di peksel ya kali sisi saran berapa Pak 3500-an Oh tiga juta 500-an teman-teman terjangkau ya umurnya umurnya dua bulan setengah ini dua bulan setengah ini tiga setengah payah dua ini bagus Pak ini semental sama limousin Pak top Brahman ini dijual teman-teman kalau berminat bisa langsung menghubungi Bapak Rudi nanti di kolom komentar cewek ini petina petina semuanya ini yang pernah kalau itu kembar itu Oh yang itu kembar teman-teman kembali lagi di bos muda nah ini yang selalu juara ini berapa kali Pak juara ini Pak ini udah dua kali dulu pernah ya dua kali sama temen di kediri Oh ya kontes di kediri masih darah juga masih darah ya bos muda itu ya di kediri kok ngambil sini Pak ya di stadion kanji ruang ya dua kali berarti kalau petina yang dinilai Bapak kalau kontes kalau petina dari gigi dari gigi ya terus bobot memenuhi sarat bobotnya kakinya kaki-kakinya ya masih kebel kaki-kakinya seperti apa Pak kaki-kakinya akan tersebut Oh ini petinya waya kapurannya juga kapurannya ini di puting kapurannya bagus terus kakinya seimbang atau gimana Pak kakinya kakinya akan besar terus seimbang Oh besar dan keserasian berarti bayangin dari keserasian terus dari bulu juga penuhnya dari kepala Pak gini enggak harga Pak enggak mengaruh ini tapi berarti dari ini aja Pak ya apa namanya kapuran kayak kapuran itu empat itu tempat teman-teman itu yang belakang kelihatan ini tempat-empat dari kakinya intinya seimbang waya selasi bagus ini nanti bisa sharing sama Pak Rudy nanti saya share nomornya kalau memang cari bakalannya bagus seperti apa teman-teman pemula yang ingin cari bakalan cari indukan bisa menghubungi Sam Rudy dibantur Kabupaten Malang bayang Kabupaten Malang asli rekomendasi super super-super sabinya pakainya sama Pak ya pakainya pas tahu konsentrasnya Pak pakai sama konsentras perang itu konsentras perang sama Pak ya berapa kilo Pak kalau kepina cuma saya kasih satu kilo satu kilo aja ya ya soalnya kalau terlalu banyak enggak 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 bagus ya ini kita sudah dari belakang penampakan pokoknya sini kapurannya ini ada empat dua dua tiga empat kapurannya besar bagus dari kaki seimbang badannya juga lurus oh ini generasinya ini generasi bos muda di pejantan Pak ya pejantan masih umur 10 hari masih umur 10 hari udah besar tinggi kok masih umur tinggi kaki-kaki seperti indukannya iya oh ini calonan ini pak calon monster ini ini nggak dilepas Pak nggak dijual tidak di ternak sendiri di training ya dibesarkan ini semental ini ini anakannya bos muda ini ini ada namanya Pak belum 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 dikasih nama masih 10 hari sudah besar tinggi halo kaki-kakinya iya kaki-kakinya tebal iya nurun dari indukannya Pak ya iya iya ini sudah ada penawaran Pak yang bos muda ini dulu pernah ditawar di stadion itu 30 masih ambilnya 30 pas sambil itu ya udah ditawar 30 pas waktu hamil ini sudah bawa anak ini udah hampir ini Pak ya mendekati 50 ya kayaknya ya sekitar 35-an oh 35-an ya lo ya anaknya masih limuan iya sih biasanya kalau naik itu apa sering menjuarakan ini ini Pak biagamnya menjual ya berarti mentok kalau sama anaknya sudah lima Pak ya masih di ini Pak ya ini berarti masih bisa ikut kontos nggak Pak kalau sudah masih bisa ya berarti ikut apa nanti Pak indukan indukan kalau dulu ikut dorongan bakalan induk oh calon induk sekarang udah indukan ini sudah indukan super ini juga bisa diikutkan Pak ya tahun ini ya tahun depan tahun depan atau 2020 ini ya tuh ya sembilan bulan lagi ikutkan indukan hidupkan ini anaknya oke Pak terima kasih infonya Pak ini nanti saya bantu untuk share apa anakan breeding dari bos muda ini bos muda bener Pak ya bos muda tapi nanti dari indukan sapi perah dan calon-calon indukan super semental atau limusin limusin nanti bisa pesan melalui samrudi oke teman-teman nanti bisa lihat di deskripsi atau komentar yang paling atas bisa menghubungi bapak atau samrudi masih muda masih ini peternak muda Pak ya masih umur 30-40an Pak ya 30 ya masih umur 30 teman-teman masih ya masih sangat muda ini buat inspirasi teman-teman peternak pemula Indonesia silakan untuk berani memulai dulu kalau ingin sharing sama pemesanan bisa hubungi samrudi nanti bisa menghubungi lagi oke teman-teman sahabat tanina Indonesia jangan lupa untuk subscribe dulu teman-teman supaya channel ini bisa berkembang dan mengabarkan informasi-informasi menarik seputar dunia pertanian dan peternakan Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh